program dari Pola Hidup Sehat, tapi karena banyak permintaan, saat itu saya tergerak untuk mengisi acara di Pola Hidup Sehat. Jadi ini malam kedua, jadi saya enggak perlu membahas dari awal apa itu cunji, saya kira sudah pernah saya utarakan. Dan perlu diketahui, semua pengajaran itu adalah baik. Jadi saya enggak perlu membedakan mana ini Wim Hof, mana ini adaran-adaran lain, misalnya Ritme, ada John Kabat Singh, semuanya saling mendukung. Jadi enggak bisa yang ini baik, jadi tolong kalau pertanyaan di WA Group biasanya membeda-bedakan, ini akan saya abaikan. Jadi apa bedanya cunji dengan ilmu yang lain, ini memang beda. Jadi perlu diketahui, yang lain yang diajarkan Pak Jarod adalah olah nafas. Jadi yang diolah itu adalah nafas. Dan cunji yang diolah itu adalah ji, jadi energi. Jadi seperti pendahuluan saya yang awal, sudah saya utarakan, jadi yang kita himpun itu bukan nafas. Kenapa saya tergerak untuk melanjutkan pertemuan? Karena saya lihat dari pengajaran, beberapa pengajaran, itu kurang tepat. Jadi ada yang mengartikan energi seakan-akan ditelan kembali. Ada yang bilang nafas dialirkan. Jadi otomatis nafas itu tidak bisa dialirkan. Jadi yang mengalir dari ulu hati, itu turun ke meridian yang lain, itu adalah energi. Di mana caranya kita untuk menghayati pertama, itu yang penting. Pertama, dengan kita mata terpejam, kita merasakan ritme dari nafas kita masing-masing, kita akhirnya menemukan di nafas buang, itu adalah energi di sana. Seperti yang pertemuan terdahulu, yang pernah saya utarakan, kalau nafas buang, itu di pengajaran rata-rata ilmu dari Cina, itu adalah energi. Baik itu olahraga, bela diri, segala itu, banyak energi di sana. Dasarnya juga saya sudah utarakan, kenapa kita butuh menghimpun energi, yang dulu asalnya dari lahir kita sudah ada energi, yang lama-kelamaan habis, kita butuh menghimpun kembali. Jadi untuk kita sehat, untuk apa itu, dasarnya kalau dari buku yang pengajaran jenji, itu adalah Hawa Murni. Dari buku Kasih Arkuning, ji itu diibaratkan dengan Hawa Murni. Dengan nafas buang, kita himpun di ulu hati, seperti yang kita utarakan di pertemuan yang terdahulu. Jadi ini saya keluarkan lagi diagramnya. Jadi tujuan utama dari meditasi ini, jadi meditasi ini disebut dengan meditasi sirkulasi rimalangkah. Jadi kita mengalirkan meridian ke seluruh tubuh. Jadi mungkin dari pola hidup sehat yang lain, sudah mengikuti aliran ini yang diutarakan sama Pak Michael. Jadi kita akan menghimpun energi ini untuk bersirkulasi. Jadi pertama-tama saya utarakan lagi, yang sirkulasi itu bukanlah udara, bukanlah nafas. Jadi kalau nafas itu kita sirkulasikan, itu enggak bisa. Jadi yang kita sirkulasi itu adalah energi. Nah energi itu gimana kita bisa menghayati energi, itu yang paling sulit. Pertama-tama itu ada yang ibaratkan nafas yang ditelan kembali, ada lagi yang anu nafas pelan-pelan, seakan-akan dihirup. Kita harus meditasi dengan menunduk agar nafas itu bisa masuk kembali ke ulu hati. Itu secara logika enggak mungkin. Jadi nafas itu tetap terbuang keluar. Jadi kita mau menunduk atau kita hadap ke depan, itu masalahnya sama. Jadi yang kita serap adalah energi. Ini mungkin pengertian saya yang pertama ya, masalah energi ya. Jadi yang kita impun sekali lagi energi. Ini yang paling sulit. Jadi tahap anu, tahap pengertian cengci itu biasanya kesulitan, kegagalan itu karena pengertian olah nafas ini yang anu. Yang salah kapra sama olah energi. Jadi makanya sekarang saya enggak masalahkan, Ibu jangan menanyakan, Pak saya pagi Wim Hof, sore boleh cengci atau pagi cengci, ini Wim Hof, itu kontak-kontaknya lain. Jadi untuk pola hidup sehat, Pak Jarut sudah mengajarkan lengkap. Jadi untuk sehat itu bukan hanya pola nafas, bukan meditasi olah energi, tapi lengkap mulai dengan pola makan, pola hidup. Juga di pola hidup sehat ini banyak dokter-dokternya. Jadi kalau semua ilmu ini disatukan, itu saya rasa paling sempurna. Itu yang saya seringkali, saya enggak enak menjawab. Mulai awal saya pertemuan, saya bilang semua metode itu bagus. Jadi tolong jangan dicampur antara metode cengci sama dengan olah nafas. Cuman saya hanya meluruskan, beberapa metode ini enggak bisa dicampur. Jadi seperti kalau Bapak-Ibu latihan metode cengci, karena ada di sana untuk menghimpun energi, tolong body stretching, anu ambil yang ringan dulu. Atau olah nafas, misalnya Wim Hof yang tahan nafas, makan energi, berkeringat, dihabikan dulu. Misalnya pakai Wim Hof 1 atau gimana. Untuk body stretching ya gitu. Jadi biar saling bisa sama-sama jalan. Jadi saya enggak enak ada pertanyaan, Pak kalau saya cengci, saya harus berhenti olah nafas. Itu semuanya dari diri kita masing-masing. Selama kita bisa melakukan semuanya, silakan. Jadi saya enggak bilang, ini konteknya sangat berbeda. Jadi kita menghimpun energi sama olah nafas beda. Oke, saya langsung anu. Jadi saya enggak perlu panjang lebar mengenai anu. Mengenai awal ini. Jadi saya langsung masuk kepada pelajaran ya. Pertama itu adalah sikap duduk ya. Sikap duduk yang diambil itu adalah Sikap duduk yang diambil. Prinsipnya kita duduk di depan kursi, di ujung kursi, punggung tegap, mata terpejam, tangan di atas paha. Jadi masalahnya kenapa mata harus terpejam, supaya kita bisa berkonsentrasi. Prinsipnya seperti itu. Jadi kita bisa berkonsentrasi, kita bisa, pertama kita hayati dulu. Nafas keluar, masuk, keluar masuk, kita hayati. Masuk melalui hidung, keluar melalui hidung. Jadi secara pelan-pelan, kita hayati nafas itu. Titik poin kita, perhatian, itu adalah pada nafas buang. Jadi bersama nafas buang, kita hayati di sana, kita mulai perhatian kita, itu ada di ulu hati. Jadi bersama dengan nafas buang, itu ada energi yang akan kita himpun. Itu kita seakan-akan. Jadi pertama kita bilang seakan-akan, tapi kita lama-kelamaan kita akan merasakan. Jadi waktu di WA itu Pak Darmoyo pernah bahasa Chinanya apa, itu dulu pada waktu penerjemah pertama, itu ada yang diterjemahkan dengan membayangkan. Ada lagi yang diterjemahkan dengan perhatian. Ada lagi yang diterjemahkan dengan konsentrasi. Jadi memang titik yang paling sulit itu adalah di titik ini, awal ini. Tapi begitu kita bisa menghayati itu energi untuk tahap-tahap berikutnya, itu mudah sekali. Jadi dengan nafas buang, kita hayati, kita masukkan di titik ulu hati. Jadi ulu hati itu letaknya di dada bagian atas, di tulang-tulang yang terakhir itu. Jadi kita terus, sayati, kita masukkan di sana. Suatu saat nanti energi itu akan terkumpul. Begitu bagaimana caranya kita bisa merasakan energi itu terkumpul? Itu lama-kelamaan terasa penuh. Jadi di dada akan terasa ampek gitu ya. Kalau orang Jawa bilang ampek, atau terasa hangat, panas. Itu tahap pertama kita menghimpun di ulu hati. Untuk tahap kedua, kita larikan dari ulu hati, kita larikan ke bawah. Ke bawah itu ketiga jari di bawah pusar. Itu saya tidak menunjukkan arah yang mana. Dengan aliran yang Bapak alirkan ke bawah, Bapak akan menemukan sihatan jen tersebut. Jadi untuk tahap kedua, itu Bapak dengan sabar alirkan. Jadi Bapak dengan meresapi, itu terasa. Aliran energi itu akan terasa dari dada turun ke bawah. Ini dari tahap pertama, mungkin yang lari ke tahap kedua, ada 70-80 orang itu, semua sudah merasakan sensasi itu. Jadi sensasi itu turun ke bawah. Itu terus kita lakukan sampai terasa penuh. Nanti di bawah itu, di perut, akan terasa kenceng, terasa penuh. Nah itu tahap kedua sampai di sana, kurang lebihnya seperti itu. Jadi kita himpun energi terus, kita himpun sampai di perut, sampai penuh. ini kesulitan yang biasanya diutarakan. Ini kebanyakan di sini. Pak, bagaimana saya bisa menemukan ji itu? Nah ini yang paling, pertanyaan yang paling banyak. Caranya juga kita menghayati betul-betul. Jadi kalau kita ikut cengci, nggak bisa cuma tarik nafas, buang nafas, tanpa pikiran kemana-mana, mengapa kita harus terpejam? Karena kita betul-betul harus konsentrasi. Kalau kita konsentrasi, kita baru bisa menemukan, baru bisa merasakan aliran ji tersebut. Nah ini kuncinya. Ada keluhan yang berapa kali, ikut berapa kali. Pak, saya tidak menemukan apa-apa. Ini yang seringkali saya jombai. Saya sama sekali tidak merasakan apa-apa. Itu berarti belum kena di awal. Kalau saya sama Pak Dar, oh ya tadi belum saya utarakan ya, saya berbahagia sekali dengan pertemuan ini, saya bisa ditemui, didampingi salah satu dari keluarga Utomo, yaitu Pak Darmoyo Utomo. Itu sebagai mentor yang kawaan ya. Jadi beliunya sudah mungkin mengajarkan puluhan kelas. Juga bersama saya di Jawa Timur, keliling bersama Pak Anu, Mester Josisi saat itu. Kebetulan beliau bersanggup untuk menampingi kita di pelatihan ini. Jadi saya sangat bersyukur, juga Bapak Ibu juga bersyukur, kita bisa langsung dari sumbernya. Jadi ini adalah adik dari Almarhum Satriwa Utomo, yang pernah saya ceritakan yang lalu. Beliau sudah sangat lama dikenji, bersama dengan kurang lebih 19-20 tahun. Sahabat dengan saya sudah awal kenji ini. Ini saya lanjutkan di pengajarannya ya. Itu Ibu, saya lanjutkan tadi sampai di puluh hati ya. Ini titik yang paling sulit, Pak. Jadi kalau Bapak Ibu ingin berhasil, itu dari awal itu pelajari sungguh-sungguh. Jadi awal, ayati pertama, jangan ada beban dulu, tarik nafas melalui hidung, buang nafas melalui hidung, rasakan pelan-pelan. Rasakan pelan-pelan, rasakan pelan-pelan. Itu lama-kelamaan, Bapak Ibu akan merasakan titik J itu. Makanya sekarang boleh Bapak Ibu coba dengan mata terperjam, Ibu Bapak coba nafas pelan-pelan. Ayati nafas masuk melalui hidung, keluar melalui hidung. Bersamaan nafas melalui hidung, Bapak merasakan terus, terus rasakan, di sana ada J. Kalau Bapak sudah merasakan bersamaan dengan nafas keluar, sekarang perhatian atau konsentrasi Bapak mulai ke ulu hati. Jadi seakan-akan J itu, jadi yang disalahkaparakan itu nafas. Yang nafas masuk di ulu hati, itu bukan nafas, tapi yang masuk di ulu hati, itu adalah energi. Mungkin sampai di sini untuk awal, itu yang untuk di tahap satu, itu mungkin sampai di situ, untuk tahap satu itu. Ini biasanya berlangsung kurang lebih satu dua hari, Bapak dengan latihan, yang pernah saya ajarkan, nggak mungkin Bapak Ibu latihan sampai satu jam, Ibu pertama dengan 10 menit, istirahat 5 menit, terus 20 menit, terus berangsur-angsur hingga kuat 40 sampai 50 menit. Dan nantinya Bapak Ibu akan merasakan, kenapa nafas ini saya nggak bisa dicicil-cicil. Karena kalau Bapak Ibu sudah merasakan energi tadi, Bapak bisa merasakan aliran. Saya tidak menentukan Bapak harus berapa jam. Nanti seperti tadi ada yang Dung, Ibu Lina dari Balai Papan, sudah lama saya bimbing ya, Anu, dia bisa sampai 6-7 jam, karena dia mengejar, ingin sembuh. Itu Bapak Ibu akan merasakan. Jadi begitu energi kita hayati, nanti begitu berhenti, Bapak akan mulai lagi, energi itu akan kosong kembali atau berkurang. Jadi makanya kalau jedanya itu sampai 1 jam, Bapak Ibu mau isi latihan cuma 15 menit atau 20 menit, itu saya bilang sia-sia. Jadi pertama di ulu hati itu bisa. Tapi nanti begitu di tahap 3, tahap 4 sama 5, itu tahap yang berat, itu tidak memungkinkan. Jadi kalau Bapak memang serius, nanti 4 jam atau 5 jam, Bapak akan terbawa sendiri, akan sadar. Saya merasakan energi saya, misalnya sampai di huing, di tahap ke-3 ya, itu kok enggak jalan-jalan. Jadi kalau enggak jalan, otomatis Bapak akan merasakan, berarti saya harus tambah waktunya. Itu akan terus berlangsung seperti itu. Jadi makin lama meditasi Bapak akan bertambah sendiri, karena dirinya sendiri, bukan dari saya atau Pak Dan mengharuskan tanya, Pak saya harus meditasi berapa jam. Itu berapa jam itu akhirnya terjawab dengan dirinya sendiri. Di mana saya mengalirkan Ji itu, karena Ji ini saya dorong dari Ren dan Du, seperti pertemuan yang terdahulu saya utarakan, Meridian Ren di depan, Du di belakang, itu kita akan, kalau kita mengayati aliran Ji tadi, kita tahu Ji itu akan sampai di mana. Kita bisa mendorong. Jadi mulai tahap 1 kita belajar, dorong ulu hati ke sihatan jen, tahap kedua, itu kita akan merasakan. Sur, turun ke bawah, turun ke bawah, kita merasakan. Kita merasakan, kita akan menemukan titik sihatan jen, makanya saya bilang, ini Ibu, tidak ada aba-aba anuletak sihatan jen di mana, Bapak Ibu dengan sendirinya akan menemukan. Dari sini kita belajar juga nafas jadah, orang yang pada sehari-hari, pada umumnya nafas jadah, dengan kita alirkan Ji ke bawah, itu nafasnya menjadi nafas membran, atau nafas perut dengan sendirinya. Jadi dengan meditasi nanti ketemunya akan nafas perut. Jadi kita istilahnya kalau kita di tahap 3, itu nafas kita pompa. Kalau kita pompa itu tempat pompanya di mana, itu kembang kepisnya perut, itu akan kelihatan nanti. Di bawah perut, titik sihatan jen ini, kita akan menemukan. Bersamaan dengan kita tambah terus energi, kita akan merasakan juga sensasi demi sensasi, kita merasakan mulai dari puluh hati, turun ke bawah dengan panas, dia turun ke bawah, dari turun bawah kita ke huing, itu waktu paling perpindahan dari rendan du. Itu nanti di sana, jangan heran kalau Bapak Ibu merasakan ada kontraksi di sana. Jadi titik-titik huing itu yang biasanya orang teci itu dilatih, dicari, kita nggak perlu cari, dia akan datang sendiri. Jadi ini maaf ya, dari kemaluan sama dubur, itu nanti di tengah-tengah, dia bisa kontraksi sendiri. Dan saya maaf, tadi Anu, saya nggak nyebut nama ya, ada Bapak yang japri, Pak, saya malu Pak. Kok tahu-tahu, saya tahu-tahu libido saya naik. Tahu-tahu kemaluan saya bisa bergerak-gerak. Nah ini, itu sudah umum, mungkin Pak Danmoyo nanti bisa menerangkan. Itu makanya kita kenapa, makanya Pak Danmoyo kemarin bilang, larangan-larangan itu kenapa? Karena itu bisa diterangkan tahap demi tahap. Waktu di tahap tiga, itu umumnya Bapak-Bapak biasanya libidonya naik. Karena Ji mengalir ke sana, bahwa murni, energi masuk di sana, itu biasanya libidonya naik. Dan jangan heran kalau biasanya Bapak-Ibu yang usianya sudah cukup umur, biasanya kalau misalnya, maaf, saya bilang Anu, kita sudah sama-sama dewasa, jadi saya terangkan, biasanya kalau mereka sudah nggak mampu, misalnya hubungan suami-istri, segala ya, itu tahu-tahu mereka akan mampu lagi. Jadi istilahnya yang sudah impoten itu biasanya di tahap ketiga, itu tahu-tahu libidonya naik. Tapi tolong supaya bisa tetap dungkuan, itu jangan hubungan suami-istri dulu. Agar tidak kosong lagi, kita mengisi lagi, nanti butuh waktu lagi. Jadi saat kita impun energi melalui tanjian ke Huing itu, biasanya kendalanya seperti itu. Jadi tadi pagi ada yang Anu, Jabri saya, maaf Pak, ini apa saya? Betul. Saya bilang betul. Jadi memang demikian. Jadi malah kapan itu, saya dengan Pak Darmoyo juga menghadapi seperti itu, tahu-tahu Pak, saya kok energinya kosong lagi. Pak Darmoyo langsung dengan Anu, buruan, wah ini berarti Bapak, semalam senjatanya dipakai ya. Itu biasanya kita di tempat pelatihan itu sering menghadapi seperti itu. Itu jawaban kenapa kita nggak boleh hubungan suami-istri. Dan untuk energi, saya sekarang masalah saya lihat di pelatihan Anu, maaf si Pak Darot sama Bu Sinta, itu ada pelatihan Anu, pelatihan cenggi pada pagi hari, tapi harbis itu diteruskan dengan Anu, body stretching. Nah ini ya itu, itu kalau bisa pada waktu pelatihan sebelum Bapak Dung Kwan, bukan saya melarang bodi sok, Anu kalau cenggi nggak boleh body stretching. Ini skala prioritas, kalau ingin Dung Kwan, tolong itu ditunda dulu, atau ambil latihan yang ringan dulu. Juga masalah ini, apa namanya, untuk grounding terapi. Kenapa grounding terapi, saya juga tidak menganjurkan ini, di pelatihan cenggi, dianjurkan kita pakai alas kaki. Jadi pada waktu energi kita menembus dari huing, dia akan naik lagi ke pinggang, supaya dia nggak turun ke bawah, biasanya menjalar ke kaki. Kaki saya kok kesemutan, segala macam itu, biasanya bocor ke bawah. Itu Anu, jadi supaya kita cepat naik lagi ke belakang, kenapa kalau kita bersihlah, kalau bisa juga pakai matras. Pakai alas, supaya kita nggak bocor ke bawah. Itu dasarnya itu. Juga kenapa kalau saya, dari pengajarannya yang dahulu, saya sudah membantu dua atau tiga ibu, yang asalnya bed rest. Mungkin ibunya malam ini entah hadir atau nggak, ibu Amasri sama ibu Zapa yang satunya. Asalnya dia bed rest, dia sudah operasi empat kali kanker. Itu saya bimbing, ibu kalau ibu nggak, dia, Pak saya nggak bisa duduk, gimana? Ibu kalau kepaksa nggak bisa duduk, ibu posisi buddha tidur. Ini hanya khususnya mereka, perlakuan khusus. Karena kalau kita nggak duduk, kita tidur, kita menembusnya lebih lama. Jadi kalau buddha tidur, miripnya ke kanan, kepalanya ditahan dengan tangan kanan, kita lakukan nafas, supaya ini bisa bergerak naik. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, pertama, ibu itu nggak pernah, nggak bisa duduk aja, nggak bisa. Setelah dia berlatih, bisa duduk, bisa jalan, saya sangat senang, malah kapan itu bisa menghadiri reuni, dia bisa ke rumah orang tuanya di luar kota, di Trenggalek, sampai kembali ke Bujud Negoro. Saya mendengar kabar seperti itu, sangat bergembira ya. Dan mungkin malam ini juga, mungkin nanti ibu Lina, kalau mau kasih kesaksian, ibu Lina itu waktu itu mau operasi kanker yang kedua, di hidung. Saya bilang, ibu, coba janji dulu 14 hari. Habis itu saya dikasih kabar, Pak, saya tetap kesakitan. Waktu janji, dia mesti mimisan saat itu. Terakhir dia mimisan sama kuat darah hitam ya, darah hitam. Tapi setelah dua minggu, dia janji, dia sampaikan kepada saya, Pak, saya sakit, tapi bahagia, kanker saya hilang. Jadi tumornya menghilang. Itu lantas berapa saat, saya nggak pernah berhubungan, nggak pernah telepon, nggak pernah apa, tapi berapa saat telepon lagi. Pak, setelah saya anu foto, ternyata masih ada penjualannya ada 2,1 cm atau berapa, tapi nggak aktif. Tapi artinya kankernya sudah nggak menyebar lagi. Jadi terakhir kita, minggu lalu, tempat telepon saya sama Pak Darmoyo disemangati, yang tadi waktu dungguan adalah beliau. Jadi saya berharap Ibu Lina bisa sembuh dari kankernya, juga bisa sembuh balipurna. Jadi beliau tadi sudah dungguan pagi ini, jadi sudah merasa di kepala, juga sudah merasa di pundak, lari ke kepala, mulai dari tulang ekor, naik ke belakang, itu prosesnya dia sendiri sudah sampaikan di grup, jadi saya bukan membuat anu cerita yang cerita gulina sendiri, dari sensasinya dia. Makanya saya bilang, tolong Bapak Ibu yang lain, jangan lihat dari sensasinya orang lain. Kita akan merasakan, kalau Ibu ngopi paste punya orang lain, Bapak Ibu nanti akan timbul dungguan semu. Jadi Ibu, saya bilang di grup tadi, kerosok-keroson. Karena anu, apa, merasakan-merasakan, akhirnya timbul dungguan semu. Jadi saya harapkan Bapak Ibu bisa berlatih dengan tekun, sehingga jejaknya Ibu Lina, sama ini Ibu Amasri, yang anu saya bimbing itu, sudah cukup lama. Ada lagi, saya lupa Ibu dari Jakarta, yang operasi otak dibuka, itu sama, dia asalnya bed rest, dia nggak kuat apa-apa. Sekarang bisa duduk, bisa buka toko, Sudar. Buka toko itu setelah dia melakukan tiga minggu. Tiga minggu. Jadi prinsipnya, genji ini adalah penyembuhan dari diri kita sendiri, energi dari diri kita sendiri, kita himpun, imun dari diri kita sendiri, penyembuhan, disiplin, bukan dari saya, bukan dari Pak Dar, bukan dari Pak Jarot, tapi dari diri kita sendiri. Ini istimewanya pengajaran genji ini. Jadi saya juga berharap Bapak misalnya berlatih genji, Bapak juga ikuti arahan Pak Jarot pola hidup sehat, bagaimana caranya, saya juga sudah mengalami. Jadi saya orangnya paling vokal ya. Saya terang-terangan sampai saya di grupnya Anu, di grupnya Mobi, saya sampai waktu itu disingkirkan, karena saya kejar bagaimana kita sembuh paripurna, yang didanjikan sembuh paripurna. Kenyataannya para mentor banyak yang belum terbalik. Mereka pun seumur hidup mereka melakukan pola makan baru. Saya waktu tiga tahun yang lalu pandemi, saya pernah berhenti genji, dan saya mulai ikut mobil, saya pindah ke ketemu Pak Jarot di pola hidup sehat. Saya orangnya enggak tanggung-tanggung, saya jalani semua pola hidup sehat, mulai dengan Anu, mulai dengan regenerasi sel, saya juga IF, saya juga melakukan Wimob 2, saya perlukan untuk regenerasi sel. Sekarang, saya sudah bersaksi yang lalu, saya berani Twitter balik, di uji berkali-kali, saya makan durian, kemarin 4 minggu berkurut-turut, saya makan durian, Senin langsung saya tes, 95-98. Saya juga, enggak cuma ngomong, saya juga buktikan, saya lever dulu dari tiap, dari pertemuan terdahulu, saya sudah bilang, tiga bulan sekali saya tes, sekarang pun demikian. Jadi, saya sembuh dari diabetes, saya tes, saya makan segala. Saya betul-betul, sekarang saya yakin saya sembuh paripurna, karena tes darah saya di bawah rata-rata, di bawah 100, sebelum makan, setelah makan 120, saya makan segala, tapi terjaga. Di samping itu, HBA 1C, saya yang asalnya 6,4, saya bisa buktikan, saya di 5,4 sekarang. Itu setelah sekian bulan, pertama turun 5,9, turun di 5,4. Jadi, saya enggak ragu-ragu, jadi, anu ikut pelatihan, baik ini di pola hidup sehat, maupun di jenji, saya bisa buktikan, bukan hanya ngomong. Saya lakukan dengan tes. Saya pernah, saya usia memang masih muda, 62 ya, tapi hobi saya tetap naik gunung, saya hobi traveling, kalau jalan enggak cuma 1-2 hari, saya jalan sampai 12, sampai 14 hari. asalnya saya orang pesakitan, naik tangga, 8 tangga aja, enggak mampu. Jadi, kenapa saya fanatik dengan jenji? Karena jenji adalah menyelamatkan hidup saya. Nah, untuk itu, saya enggak tinggal diam, saya juga mensosialisasikan ilmu ini kepada yang membutuhkan, saya juga mendonorkan darah saya kepada siapapun yang membutuhkan, jadi saya enggak pernah bolong untuk donor darah, itu misi saya karena saya betul-betul diselamatkan. Ini yang saya terbawahi. Mungkin pengajaran ini supaya enggak terlalu panjang, karena banyak yang tanya-jawab, untuk tahap 1, sama saya sambung ke tahap 2 tadi, untuk awal, jadi Bapak, kalau nanti saya lanjutkan sampai proses jungkuan itu apa, itu nanti bersambung, nanti Bapak akan bingung. supaya enggak bingung, lakukan instruksi awal ini dengan sungguh-sungguh, kalau Bapak memang betul-betul akan melakukan jenji. Kenapa grup saya bagi ya, karena di samping grup WA itu maksimalnya kemarin 2025, akhirnya saya bagi yang mereka lanjutan di tahap 2, yang lain tinggal di tahap 1. di samping untuk mengurangi kuota, biar yang serius enggak terganggu dengan yang baru belajar. Karena ada yang motivasi, ada yang ingin tahu, ada yang masuk aja cuman dengar, enggak ingin melakukan, itu nanti dia akan tetap tinggal di tahap 1, yang mereka serius kita bimbing terus sampai jungkuan. Itu saya juga nanti batasi waktu, beberapa waktu saya bimbing, untuk berhenti ini nanti kan, ini karena ini program dari PAS, jadi ini kan cuman pelengkap aja, jadi materi pokoknya akan tetap di Pak Jarod dengan 17 ajaran yang diajarkan. Ini hanya pilihan, pilihan dari metode John Kabat Singh itu yang yang di sana dengan ingat, tapi ini saya lihat ini juga mencakup bukan satu metode, jadi di samping kita nanti akan mendapatkan aliran itu, kita juga yang diarahkan Pak Jarod itu masalah ketenangan jiwa yang biasanya dibilang bayangkan kita di tempat taman yang indah, yang tenang, kita damai, itu kita akan dapat juga, jadi begitu nanti kita dungkuan, dia akan turun di tandin yang di atas alis ini yang dicidat ini, kalau kita kalau di pengajaran lain kita bilang ini titik meditasi, Bapak akan menemukan seperti tadi Bu Lina dengan cerita, dia akan begitu sampai dungkuan, dia turun ke bawah merasa tenang, damai, merasa enak, itu kalau Bapak sudah di sana, nanti meditasi satu jam akan terasa seperti 10 menit, jadi malah ketagihan kita untuk melakukan meditasi, itu kalau kita di tingkat lanjutan, saya terakhir dengan Pak Darmoyo, kita latihan 4 jam, itu tidak terasa, kita pasang timer, seperti orang dibangunkan, jadi 50 menit kita meditasi, 10 menit kita istirahat, saat kita dibuga sama alarm, kita seakan-akan dibangunkan, sadar, oh ini sudah itu, padahal kita merasa cuma sebentar waktu 50 menit itu, itu kita nanti akan sampai di titik itu terakhir, jadi mungkin tadi ada kesaksian, Bu Wina, jadi saya tidak menambahkan, jadi saya, makanya sensasi itu kita, kalau dari pengajaran online semacam ini, saya dengan Pak Darmoyo tidak bisa melihat satu persatu, laporan satu persatu itu betul-betul murni atau tidak, saya lihat ada yang copy paste, satunya laporan gini berkeringat, semua bilang berkeringat, padahal Pak Darmoyo sudah menyampaikan kalau kita meditasi berkeringat, itu adalah salah, kalau Bapak Ibu meditasi sampai berkeringat, itu berarti nafas yang diajarkan sama Profesor Dr. Rishiobo itu nafas natural, Bapak Ibu dipaksakan di sana, kalau nafasnya diperlambat atau dipercepat, itu Bapak akan berkeringat semua, tapi kalau Bapak seperti nafas sehari-hari, seperti kita lakukan, itu Bapak tidak akan berkeringat di sini. Nah, itu makanya saya bilang, jangan copy paste, tiap orang lain, lain-lain. Jadi, ada lagi kalau dengar sensasi orang ke sana-sana, Pak Darmoyo sampai jengkel ya, kita larinya ke ulu hati, nanti tembusnya sampai ada yang, kita jadi bingung yang terima ini, ini baru di sini kok sudah tembus di punggung, sudah tembus di atas, sudah tembus di sini, merasa panas di kepala barang. Padahal seperti Ibu Lina tadi sampaikan, dia baru merasa kepalanya kebal, kepalanya merasa kebal, itu setelah dongkuan, kita nanti akan merasa kebal. Kita merasa turun di sini, itu tahapnya itu di tahap yang setelah dongkuan. Tapi saya lihat di sini sama Pak Darmoyo sampai bilang, Pak Darmoyo bilang, laporkan aja apa adanya. Jadi, ada yang lapor energinya lari ke kanan-kiri, kanan-kiri. Kalau Bapak Ibu sesuai dengan arahan kami, arahkan di ulu hati, otomatis saya larinya ke sini. Dan juga saya mohon maaf ya sama Anu tidak mengurangi rasa hormat saya dengan pengajaran yang lain. Tolong dari seribu orang ini banyak yang masuk ini nanti beradu ilmu. Saya pernah ikut ini, ikut ini, ikut ini, itu silakan. Tapi nanti bilang saya lihat cahaya biru, cahaya ini, melihat ini. ini menimbulkan balonisasi, ilustrasi yang berbeda dengan cenci. Cenci tidak mengajarkan itu. Jadi, tolong kalau, tadi ada Pak Tarboyo sampaikan, kalau lihat sinar, lihat apa, tolong berhenti, kembali lagi fokus pada ulu hati untuk tahap pertama. Jadi, tidak ditampurkan dengan pengajaran yang lain. Jadi, kalau memang sudah gadungkan, lebih baik bantu saya sama Pak Tarboyo untuk membimbing teman-teman yang membutuhkan, tapi tidak menambah rancu kepada mereka yang belajar awal. Kasian. Jadi, ada yang ilmu lain, Pak, saya belajar ini, belajar ini, tolong kalau misalnya di cenci, tolong belajar yang kita berikan ini. Kalau mau belajar cenci, ya inilah. Ini tidak kita tambahin, tidak kita anu, ilmunya cenci memang sederhana. Sederhana sekali. Saya dengan Pak Tarboyo kebetulan satu aliran, jadi kita sepaham. Kemarin ada yang nawarin, Pak, saya pernah belajar cenci di sini, belajar cenci di sini. Saya juga terima kasih kalau bantu. Tapi, sementara ini, saya belum terima mereka sebagai anu, voluntar atau mentor pendamping, karena saya lihat ilmunya lain. Jadi, seperti arah nafas sama arah ji yang kita arahkan, saya dengan mungkin pengajaran saya dengan Pak Tarboyo, tidak terlalu berbeda. Jadi, kita memang mengarahkan ji. Ini yang saya banyak membetulkan, kemarin itu buahnya yang mengeluh itu masalah nafas. Jadi, mereka penggiatannya itu yang diserap kembali itu nafas. Dia mesti tunduk supaya nafasnya masuk ke ulu hati. Itu yang anu. Akhirnya, begitu bisa masuk di sini, merasakan, tidak bisa mengalirkan. Karena persepsinya di pikirannya, ini nafas-nafas. Yang dialirkan nafas. Nafas ini tidak bisa dialirkan kembali, turun dari hati, ulu hati, turun ke pusar. Ini tidak bisa nafasnya ini. Apalagi nafasnya diputar kembali sampai otak ini bukan nafas yang dialirkan. Itu yang perlu digarisbawahi. Mungkin kemalem saya tempat bersih tegang sama beberapa peserta yang anu, Pak, kok dulu Bapak bilang nafas? Itu hanya awal. Jadi, gimana caranya orang itu bisa mengayati ji itu memang dengan nafas buang. Tapi, bukan berarti nafasnya yang ditelan. Bukan nafasnya yang kita sirkulasi. Bukan yang masuk di dalam darah itu nafas jadi darahnya oksigen dalam darah itu banyak. Itu bukan dari nafasnya ini, tapi dari energinya. Ini yang saya tekankan ini. Mungkin itu yang paling prinsip ini. Jadi, untuk pengajaran malam ini saya batasi di tahap satu, tahap dua, dan saya juga sampaikan, mohon maaf yang mereka banyak sekali yang ingin tahu, saya seakan-akan diteror, Pak, kenapa saya tidak bisa masuk tahap dua, tolong saya masukkan tahap dua, tolong saya masukkan tahap dua. Nanti saya bilang percuma, kalau energi itu belum terhimpun, Bapak tidak bisa dorong, masuk tahap kedua, malah salah kaprah. saya sudah berbagi sama Pak Darmoyo. Pak Darmoyo akan seleksi di mana mereka yang bisa masuk tahap dua sama tahap satu. Jadi, supaya mereka yang serius tidak terganggu sama mereka yang cuma ingin tahu. Yang ingin tahu cuma tidak melakukan, silakan di pendahuluan ini, kalau yang mereka ingin lanjut, kita akan bimbing terus sampai Dungkuan. prinsipnya seperti itu. Jadi, saya tidak bedakan. Juga saya tolong yang mereka yang sudah berlatih awal, memang kita mau saling bantu, ayo kita rapat bersama. Saya dengan Pak Darmoyo terbuka, kita saling mengisi misalnya sum atau WA grup, cuma 8 orang atau apa, kita terbuka. Untuk bukan macam apa-apa, saya tidak membedakan cenggi yang ini yang baik, itu yang baik, semua banyak cenggi-cenggi di sana, saya terima kasih semua bisa mengamalkan ilmu ini dengan baik, bukan saya anti dengan mereka-mereka, ada yang Waluyo sejati, ada yang cenggi apa, cenggi ini apa, silakan. Saya sudah menyampaikan, itu kebanyakan dari para voluntar dari yang awal, mereka juga mendirikan aliran-aliran mereka sendiri, plus pengalaman mereka sendiri, ini yang bikin tidak sinkron, itu plus-plusnya ini loh. Jadi seperti Pak Niko, itu juga dulu dari kita, Almarhun Pak Iwan, itu juga dari Sancenji, ada beberapa nama yang Bapak Ibu sampaikan itu, semua itu mereka itu, tapi tidak perlu dibandingkan, mengapa cenggi di sini seperti ini, cenggi di sana seperti ini, kita tidak perlu membandingkan, seperti alirannya Pak Jarod, Wim Hof, pengalamannya Pak Jarod, bagaimana, mengapa Wim Hof dilahinya lain itu, kan kita tidak perlu mutarakan, selama kita ikut di Pak Jarod, kita ikuti. Juga John Kabat Singh-nya, Pak Jarod bilang, itu asalnya meditasi, diganti olah nafas, kita ikuti. Jadi prinsipnya semua metode baik. Jadi kita, walaupun apa nafas ritme, apa irama dengan ini, tapi saya lihat nafas ritme sama meditasi beda. Jadi kenapa saya tidak bisa menginstruksikan seperti Pak Jarod, ayo narik nafas, buang nafas, karena ini kita bernafas natural, setiap orang berbeda. Jadi ritme saya dengan ritme yang lain, itu lain. Tapi nanti akan terbawa, kalau kita misalnya bernafas dalam satu menit itu 16-25 kali nafas, kita nanti dengan meditasi, itu akan berubah menjadi 12-18 nafas kita. Setelah kita mengayati dari nafas jadah ke nafas perut, itu nanti dengan sendirinya nafas kita akan teratur sendiri. Jadi sensasi juga gitu. Kalau satu laporan sensasi demikian, tolong sensasi tiap orang berbeda, jangan diikuti, nanti copy paste. Ibu cenderung untuk mencari. Oh merasakan di sini panas, akhirnya dirasa-rasakan. Oh nanti misalnya ada mengalir di sini, akhirnya kita cari di sini. Oh kita mengalir dari sini, misalnya empat-empat yang di teci itu, akhirnya nanti konsentrasi kita nggak di siatang jen lagi, tapi kita mencari, mencari sensasi. Ini yang digarisbawahi sama saya, sama Pak Der, seperti itu. Kemarin mungkin di WA Group saya sudah sampaikan, jangan copy paste. Kenapa satu berkeringat, nanti ada laporan di bawahnya supaya bisa masuk tahap berikutnya, laporannya semua berkeringat, semua dadanya panas, semua sama. Ini yang akan menjebak dirinya sendiri. Saya bilang nanti dungkuan palsu, dungkuan semu, jadi kita belum mengalirkan, nanti malah korak-karit di sini belum penuh, kita sudah lari ke bawah. Ini yang mungkin untuk tahap satu dan dua ini sampai di sini, mungkin saya belum menyapa Pak Darmoyo tadi. Pak Darmoyo apa sudah hadir? Mungkin Pak Darmoyo bisa menambahkan ya. Malam Pak Darmoyo? Pak Darmoyo mungkin bisa mic-nya dibuka Pak. Malam Pak Darmoyo? Oke, oke. Kopi, kopi. Ya. Pak Darmoyo tolong Pak Darmoyo bisa menambahkan. Bentar, ini saya gaptek, ini saya mindahkan layar saya ke Pak Darmoyo. Pak Darmoyo mungkin untuk tahap satu, tahap dua, Bapak tahap Anus, Bapak tambahkan. Ya, oke. Ini saya gigi ompong ini, jadi ping ini ditutup supaya tak kelihatan jeleknya. Selamat malam, selamat kenalan juga sama Pak Jarod ya. Mungkin saya ini sebetulnya sudah tidak ingin terjun lagi ya di dunia seperti ini. Sudah maunya nyantai lah. Ini kalau bukan Pak Yohanes yang ada saya akan tolak mentah-mentah. jadi ini karena hobi sama bisnis yang ada hubungan. Jadi untuk semua peserta yang ada di grup ini tepuk tangan dulu buat Pak Yohanes sudah berceripaya untuk mengumpulkan sumbangsi tenaga dan segalanya. Untuk selanjutnya yang saya ingin menampilkan itu lebih banyak bagi peserta pemula. Jangan gelisah kalau kita itu ketinggalan. Semakin gelisah, semakin tidak akan terkontrol energi kita. Itu prinsipnya. Jadi santai saja. Yang terpenting rajin. Rajin pasti ada hasil. Kalau tidak rajin ya sudah. Saya tidak bisa bicara terlalu banyak. Makanya kalau saya itu kalau tidak mau melatih itu sudah kenyang yang namanya dimarahin orang. Tapi perlu saya sampaikan bahwasannya dulu itu kita gratisan. Kalau gratisan itu merotol itu cepat. Dari sekian puluh sisanya tidak sampai sepuluh. Yang tidak sampai sepuluh ini penyakitnya yang kronis. Yang lainnya sudah hilang begitu saja. Jadi di akhir kata orang tua saya mengambil ketimpulan sama kakak sama saudara didikan biayasan dengan biaya yang sewajarnya. Kalau tidak ada biaya pakai bolos kalau ada biaya kalau tidak bolos kira-kira gitu. Dari pertama kali juga pengenalan jenis ini itu dari orang tua maupun saudara yang mempunyai kendara juga boleh bilang menurut ilmu kedokteran itu sudah riskan untuk dilakukan tindakan. Orang tua saya itu HMP sudah umur 80 lebih. Kakak saya itu saluran jantungnya itu bocor, harus superasi. adik itu migren. Jadi dari sinilah jikal bakal jenci yungsi Indonesia ini didirikan. Karena manfaatnya sangat banyak. Yang kedua pengalaman saya sendiri. Saya juga mengalami yang namanya pinggang ini tidak bisa ditegakkan seperti terenggiling. Padahal waktu itu saya sudah pernah berlatih waktu si oboy sendiri datang. Tapi saya abaikan. Tidak pernah saya itu menilai bahwa ini bermanfaat yang luar biasa. Saya anggap itu kakak, adik maupun orang tua itu ya biasalah. Ternyata saya ngalamin yang signifikan betul-betul. Dua hari seperti terenggiling melungker dirancang. Jadi pada akhirnya saya tidak mau prosesnya berpanjang lebar, saya melakukan meditasi sambil melungker-melungker dulu. Jadi berhasil pulih kembali. Dari saya itu berpikir ya udah agak sedikit utamalah. Waktu itu Surabaya ada Encik saya yang bersedia untuk ngatur di sana selaku panitia. Tapi belakangan beliau namanya orang makin lama makin tua susah. Jadi banyak amalnya dia itu kalau bukan dia yang manggil mungkin saya maupun kakak saya itu enggak akan mati. biar X dulu volume terlah yang X pernah berlatih dari kita itu yang banyak yang buka. Banyak yang japri ke saya rata-rata itu belajar X orang kita. Ada yang dokter ngajarin ada yang ini tapi saya enggak perlu sebutkan satu persatu enggak ada gunanya. Yang penting kedepannya supaya semuanya itu ada semangat jangan selalu putus asa jangan pernah menyerah itu pesen saya. Enggak bisa merasakan yang penting rajin. Apa patokan daripada saya katakan itu rajin yang bisa merasakan adalah diri kita sendiri bukan orang lain. Kalau kita latihan sampai tiga hari empat hari tidak merasakan sesuatu diperluhati jangan putus asa. Patokannya ada. Tenaga kita itu bertambah tidak mudah lemas itu artinya ada hasil. yang kedua mungkin sedikit banyak ada istilahnya nafsu makan yang cukup signifikan tidak seperti biasa karena pada tahap pertama inilah pembetulan atau pemulihan lambung. Jadi step pertama ini sangat penting tidak? Penting sekali menurut saya. Itu satu. Lalu step dua, step tiga, step empat, step lima. Oke. Itu nanti berurutan kalau saya bicara sampai mendadar gini mungkin nanti sudah terbayangnya terlalu banyak. Yang perlu saya tegaskan dalam buku janji kita hanya diperkenakan latihan tiga tempat. Cung tandien, sia tandien, sang tandien. Artinya tandien tengah, tandien bawah, dan tandien atas. Di luar ini tidak diperkenalkan untuk latihan. Tujuan apa? Karena kita yang latih ini adalah mikrokosmik, bukan makro. Makro itu adalah di 12 meridian kita. 12 meridian kita cantung, sus besar, paru-paru, dan seterusnya. Tapi yang kita latih 2 meridian ini, meridian, gubernur meridian, tujuan pokok adalah suplai si keotak besar itu supaya kita tidak mudah bikun kontrol, pengontrolnya lebih kuat dari pemikirnya, segala sesuatunya bisa dihindarkan berdasarkan kontrol pikiran kita itu lebih kuat. Jadi si kita secara otomatis itu lebih banyak positif. Bisa menahan emosi, bisa ini, kalau kita sudah tungguan. Itu tujuan pokok. Untuk selanjutnya, saya rasa saya tidak boleh bicara banyak, nanti sensasi yang intinya saja. Boleh latihan hanya di 3 tempat, setiap step itu ada fungsi kegunaannya atau manfaatnya. Kira-kira begitu. Puluh hati ada manfaatnya. Nanti tandian bawah juga ada. Tandian atas sudah kalau sayang-sayang cerita sekarang, kemungkinan ini terbayang. Oh, gini. Oh, gue sudah bisa. ini. Makanya saya selalu bilang kepada Pak Iwaner, apa yang you tahu, jalanin dulu. Nanti pertanyaan saya bantu. Kira-kira gitu. Jadi, kembali lagi masalah Ji. Ji itu dari kita lahir. Energi awal artinya ya. Dien Ji. Dien Ji itu energi awal, energi pemberian ibu sejak kita lahir. Menurut buku Jen Ji ataupun Kitab Kaisar Kuning itu dasar pencungan itu delapan. Delapan yin, delapan yang. Yin-nya nambah, yang-nya kurang. Yin-nya nambah, yang-nya kurang. Artinya delapan kali dua yang kita habis. Yang kita habis artinya kita umur enam belas. Delapan kali dua enam belas. Untuk selanjutnya, enam belas ke atas. Kita harus mencari energi di kemudian hari atau energi kehidupan sehari-hari. Si kita dapatkan dari mana makanan, suplemen, minum, kira-kira itu yang pokok itu makan, minum, hirup udara, suplemen, kira-kira itu ya. Si yang akan kita olah itu adalah ini, yang paling pokok. Jadi dibilang itu bodien cengci. Jadi energi kemudian setelah energi ibu sudah habis. Ini yang kita latih. Tujuan Dungkuan nanti saya uraikan setelah sudah banyak yang ke tahap tiga atau empat. Sekarang yang Dungkuan cuma ada satu. Bulina itu pun sudah berbulan-bulan. Jadi berbulan-bulan sudah dibimbing Pak Iwanes, sudah putus asa, saya call, video call, saya kasih tahu, kalau belajar apapun, jangan pernah menyerah. Jalanin saja kenyataan hari ini beliau melaporkan sudah enakan ataupun sudah merasakan canya itu sakitnya luar biasa. Terus ada yang banyak yang bertanya, kenapa bisa ke kaki, ke tangan. Itu tidak lain, tidak bukan. Setiap hari kita melakukan kegiatan. Itu meridian makro. Meridian makro. Yang sedang kita latih adalah meridian mikro. Kalau kita latih meridian mikro, nyebarnya ke madien makro, kita latihan tidak akan selesai-selesai. Kalau bicara itu mungkin butuh waktu dua kali lipat, tiga kali lipat, empat kali lipat. Sedangkan yang kita latih adalah dua meridian saja. Di dalam buku cenci nantinya itu setelah meridian mikro kita sudah tungguan. Dengan sendirinya dia akan ke meridian makro. untuk mengatur. Karena otak pengontrol yang saya tadi katakan mengatur sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan masing-masing organ. Dampaknya apa? Pembetulan pemulihan organ kita regenerasi reproduksi. Kurang lebih gitu. Terus ada lagi yang tanya kemarin. Pak, burung saya kok mau keluar dari sangkar? gitu ya. Hal ini bisa sangat terjadi kalau sudah masuk tahap ketiga mau keempat. Terutama yang diabetes. Biasanya burungnya itu sakit, disangkar, makan, tidur. Sekarang burungnya galak, mau keluar dari sangkarnya. Bisa ini terjadi banyak dan banyak, terutama yang diabetes. mungkin Pak Warnes bisa tanya kepada yang bertangkutan. Ada diabetes? Nah, gitu. Hal yang kedua, untuk yang kronis diabetes, sebaiknya kalau menurut saya, setiap saya melatih offline, itu yang kena diabetes, saya anjurkan, jangan minum. Jangan minum obat, tes diabetesnya, setelah tujuh hari lewat, atau sepuluh hari, tes, kemudian tes lagi. 99% yang menjalani betul-betul latihan, itu pasti akan normal kembali. Bahkan yang mau dipotong operasi, itu bisa kering. Ini sudah saya banyak melatih di beberapa kota, itu kejadian tidak akhirnya tidak jadi operasi, potong, kira-kira begitu. Demikian juga itu kalau masalah tekanan darah. Mungkin saya ada posting ya, Pak Iwanes, ya itu Pak posting dan yang kena tekanan darah maupun imun. Untuk imun. Terus itu yang teman sendiri yang Argo Puro itu kanker prostat. Itu saya terbuka karena dulu saya masih tidak ada apa-apanya, saya kos di tempat dia. Kira-kira begitu. Sehingga saya ruangkan waktu ke Surabaya, mampir ke Pucang, Pucang Anom, 7 atau 5 saya lupa. Saya kasih tahu tidak ada obat, namanya virus, tidak ada obat. Satu-satunya jalan imun kita sendiri yang dikuatkan. Jadi, saya ajarin dia, selanjutnya VAWA. Jadi, prinsip-prinsip energi itu sudah mengerti semuanya. Masalah energi yang kita latih. Sekarang saya bicara energi itu dalam diri kita dan energi alam. Energi alam ada enggak? Ada. Bukan ada. Makanya kita latihan itu tangan harus bertutup, kaki harus beralas. Karena di tempat tangan itu ada titik aku kuntur. Keluarnya masuknya itu ada titik aku kuntur. Tangan, demikian juga kaki, kelapa kaki. Jadi, semuanya waktu kita latihan itu supaya tidak keluar yang kita olah, itu ditutup. Nanti kok boleh itu, Pak, ada yang posisi bersihlah, terus tangannya begini. Begini. Ya, itu kalau sudah tumpang, kita enggak ada masalah. Energi luar masuk juga enggak ada masalah. Para kalau cuaca atau apa itu sekitar di daerah kita itu energinya itu positifnya lebih bagus. Satu contoh yang saya tahu dan saya pernah ke sana adalah di Romo Yohanes Puncak. Di sana energi-energi sangat positif. Tangan saya bisa tergetar. Oke ya, kurang lebih seperti itu ya. Di luar, di dalam. Kenapa mesti tutup, kenapa pakai alas. Lalu juga masalah posisi. Kenapa mesti duduk. Duduk, tegak, relax, segala sesuatunya. Harus tegak adab ke depan. Kalau kita terlalu bongkong atau terlalu ke belakang, waktu kita tarik nafas, ini akan narik. Karena di dalam buku censi itu ada dibilang isi ibu. Jadi saat tarikan satu buktang itu satu kali siklus. Oke ya, kira-kira ini garis besar. Untuk kelanjutannya saya rasa lebih baik ke tanya jawab. Saya mohon ke Pak Iwanes, dulukan yang pemula. Jadi supaya tidak lanjut. pemula nanti supaya tidak ranjur ke yang lain. Nanti kalau yang sudah masuk tahapan dua, itu saya sudah kasih masukan. Meyakinkan diri itu dua poin harus ada. Itu itu nantinya per step atau per tahap saya akan jelaskan. Fungsi manfaat masing-masing tahap. Oke, Pak Iwanes, jadi pemula dulu yang lebih diutamakan. Tapi saya hanya menghancurkan tergantung Pak Iwanes maunya yang seperti apa. Ini saya buka di pertanyaan di chat. Ini rasanya belum ada pertanyaan yang sangat perlu. Pertanyaannya hernia pas sembuh dari operasi. Ginjal belum cuci darah apakah bisa? Itu jawabannya pasti juga bisa. Operasi kanker payudara ini banyak kita temui bersama kemarin. Bentar ini juga ada kendala fokus pikiran Pak untuk ening yang dipertanyakan. Pak Iyo mohon petunjuk. Saya 4 hari 3x30 menit kendalanya sampai sekarang nggak bisa fokus pikiran kemana-mana. Nggak bisa ening. Oke. Jadi sebetulnya pikiran kemana-mana itu wajar saja. Jadi mungkin dari kata-kata yang kurang dipahami ya. Kurang dipahami. Itu kesatu. Kedua saya udah dari awal itu mengatakan kita itu membuka titik aku puntur besarnya jantung pintu besarnya jantung menuju ke lampu. Jadi ini butuh butuh apa fokus. Butuh apa memperhatikan. Oke. Kalau tidak bisa fokus. Apalagi bunyi konsentrasi. Bisa diartikan kata-kata dikasih contoh seperti ini. Misal orang tersebut yang mengatakan susah fokus atau konsentrasi. Dia mau beli baju. Oke. Mau beli baju warna ini nomor satu favorit dia. Warna ini nomor dua favorit dia. Warna ini nomor tiga favorit dia. Serta ukuran harus sesuai dengan dia. Kira-kira gitu ya. Yang dia favorit satu tapi ukurannya kurang pas. Yang kedua itu boleh bilang lebih terpenuhi semuanya yang ada di benak dia. Dia akhir kata perhatian dia selalu tertuju kepada yang digendakin. Disinilah arti perhatikan ulu hati atau fokus ke ulu hati. Setiap pembusan suruh yang bersantutan perhatikan ulu hati. Setiap pembusan perhatikan area ulu hati. Sudah cukup. saya terakhir terakhir. Saya rasa sudah tidak ada kesulitan. waru-waru kalau nafas harus agak ditarik. Memang susah natural. Apakah masih bisa latihan cengci? Oke. Kembali ke laptop katanya ini tukul. Sekarang pertanyaan saya jadi berbalik. Dia sampai hidup sampai sekarang apa masih nafasnya natural? Oke. Itu kesatu. Kedua, sepanjang bisa bernafas, sepanjang bisa latihan cengci. Biarpun itu hasilnya sedikit, tapi pasti ada. Contoh yang paling berat itu mungkin saya ada posting to Yongqi. Yongqi itu stasiun empat. Ada lagi di luar Yongqi. Sampai latihan itu dahak keluar seperti budir yang berbentuk merah ke hitam-hitaman. Bisa enggak latihan cengci? Bisa sangat dianjutkan. Sepanjang bisa bernafas, sepanjang itu bisa dilatih. Hasilnya harus lebih sabar dari orang yang normal. Kira-kira gitu. Enggak bisa orang dua hari dia mungkin enam hari. Kira-kira gitu. Perlahan-lahan kalau nanti sudah perlahan-lahan terbuka semua. Si itu adalah makanan sel-sel darah maupun organ kita. Saya tadi katakan dari mana si itu makanan minuman ya napas suplemen. Oke ya. Cukup jelas. Bisa nanti dijawab lebih rinci. Pak, pantangan dilanggar, apakah bisa langsung coba lagi? Jadi apakah kalau Anu melanggar pantangan itu akibatnya gimana? karena ada pantangan-pantangan Pak. Tidak boleh makan hebat berkaki empat dengan hubungan sama istri. Tadi itu sebetulnya di dalam buku jenji itu pantangan memang ada. Ya. Tapi sesuai kebutuhan. Ya. Seperti par saya itu punya adik kena hepatitis B. Tolong. Latihan saja di atasnya kasur dikanjel. Dia dibilang tidak boleh makan daging merah. Ini itu. Dia kalau tidak makan daging C-nya tidak ada. C-nya dapatnya dari makanan ini. Kebutuhan dia apa? Yang panas-panas supaya timbul energi kita. Ya boleh dikonsumsi. Demikian juga yang tekanan darah rendah. Tapi tidak boleh berbanyak karena takutnya risau rancu. Takutnya rancu yang ditimbulkan itu si dia yang dilatih atau dari daging tersebut yang dia mengerti. Ini yang perlu dimengerti. bagi yang kena tekanan darah tinggi sesepatihnya jangan itu impossible makin parah karena panasnya yang akan ditimbulkan lebih berlebihan. Bagi yang sebetulnya itu tidak boleh bawang ataupun capi ini kalau di offline seperti canu bawang itu udara yang dikeluarkan itu bau itu bisa mengganggu ke sebelah yang latih itu tidak diperkenalkan kalau online mau makan mau makan saja kemangan tidak masalah sebetulnya yang lebih paling parah lagi bukan bawang petai petai itu kencing ini ngumpul ini bau nabih kira-kira gitu lalu capi merica tetek benge itu kenapa dipantang lebih dulu atau pantangan sementara dikarenakan kalau kita makan barang tersebut capi ini mengalami diari jadi latihan kita akan terambat seangkanya sebaiknya pantangan itu dihindarkan lebih dulu oke cukup jelas ini tambahan Pak ini yang banyak pertanyaan masalah hubungan suami-istri Pak ini adalah kalau kita melakukan pantangan hubungan suami-istri apakah harus mulai lagi akibatnya gimana jadi ini ada beberapa pertanyaan itu ini kalau gitu ada yang muji sudah masuk ke tahap ini dia punya burung mau lepas dari sangkar aja nih di ujin oke ini juga pertanyaan yang banyak saya pernah ngalamin hal yang berapa kali satu dua tiga kali orang tersebut menyimpang dari ketentuan yang kita kasih jadi gini kalau kita sudah masuk tahap tiga sebaiknya itu betul-betul dilaksanakan tidak ada nempel aja jangan nanti ada konslet ya kalau sudah masuk tahap tiga nempel aja jangan nempel oke konslet ini ya lalu kenapa tidak boleh berhubungan apa akibat kalau kita itu berhubungan itu ya pertanyaannya ya di buku jenji itu dikatakan ya si kehidupan itu adalah di tanjen bawah tanjen bawah ini yang memproduksi hormon segala sesuatu yang yang menimbulkan apa itu kesehatan ini kita impun kita isi ya kalau ini kita pakai ya kasarnya berhubungan sudah langsung saya to the point si akan habis di dalam tanjen kalau jenji akan habis di dalam jenji sebaginya pasti lapor siap bos saya kok sekarang tidak ada rasanya apa-apa puluh hati ini apa semuanya tidak ada seperti aliran karena si yang sudah ditampung sudah dipakai secara keseluruhan sehingga tidak ada lagi yang tersimpan di tanjen bawah lalu akibatnya apa latihan ya mulai lagi ngisi di tanjen bawah mulai ngisi berapa lama tergantung latihannya bisa enggak satu hari 6 jam 7 jam 8 jam kalau bisa 7 jam 8 jam mungkin 2-3 hari kemudian pulih kembali kira-kira gitu bisa dibuktiin itu sendiri nanti jadi sebaiknya kalau sudah masuk tahap 3 itu hubungan itu betul-betul pengkor nantinya itu ketinggalan jauh lagi mundur 3 hari bisa 4 hari kalau kita 1 hari hanya bisa latihan 3-4 jam enggak cukup ya sudah cukup jelas karena tanjen nanti fungsi tanjen saya jelasin dan tanjen itu seperti apa disini nanti baru ngerti kenapa itu enggak boleh berhubungan oke pak saya memula izin bertanya waktu sedang meditasi badan saya bergoyang-goyang ke kanan ke kiri ke depan ke belakang seperti dulu di serabaya nabuhan saya berputar itu pak ada yang berputar ada yang apa itu ada yang badannya ada yang gini gini oke itulah kalau dari awal tidak ada yang kontrol secara offline ya jadi menyebar yang kita latih kurang fokus menyebar kalau ditahan dilawan dia sakit kalau enggak dilawan lagi on jangan diganggu dia akan terusan larinya tapi kalau dari awal kita itu sudah bisa menghandle energi tidak menyebar tidak mengerti aturan karena kita belum kita bisa memberikan apa itu istilahnya metode kepada orang tersebut supaya tidak doyak kira-kira gitu makanya pelajaran online dan offline itu paling riskan atau signifikan sensasi yang ditimbulkan itu di tahap 4 tahap 3 bisa timbul enggak bisa tapi lebih banyak si sudah mengalir ke belakang bisa itu bukan enggak bisa bisa dicegah bahkan banyak itu turun dari kursi latihan yoga latihan taiji apalah sangat mungkin kira-kira gitu ini 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 yang tidak jelas ngomong tidak jelas ya jadi supaya sesekali ini saja saya tidak mau memulai pak pak ada pertanyaan masalah posisi lidah lidah di bagian bawah yang nempel ke langit-langit atau ujung lidah saja yang di atas ini ada beberapa pertanyaan masalah posisi lidah jadi membingungkan masalah lidah ditekuk masalah lidah ditekuk pak ya nah ini banyak yang menanyakan sama juga manfaatnya pak oke tidak ditekuk ditekuk ke langit-langit di buku cengsi itu dikatakan renmai duk mai oke ya renmai dan duk mai renmai dan duk mai ini dimulai dari sini duk mainnya itu sampai sini oke di mulut kita ini ada rongga ada rongga untuk menempelkan negatif positif itu perlu dari bawah yang menjembatanin atau yang diberi stop kontak atau isilah apalah makanya kita latihan ini supaya itu ada hubungan mempercepat proses lidah dinaikkan ke atas tidak boleh ditekan kalau ditekan di tempat yang benar liur akan keluar lebih banyak kita latihan sebentar turunin lidah kita latihan sebentar turunin lidah kurang bagus juga akhirnya latihannya biarpun durasinya katanya satu jam itu banyak yang tulis satu jam 45 menit saya ini ajung jempol orang yang bisa 45 menit satu jam saya ajung jempol benar benar enggak itu saya enggak tahu saya enggak pernah lihat wajahnya kalau lihat wajahnya dia ngomong satu jam sepintas saya bisa menebak lah gitu ya jadi tujuan lidah naik atas adalah supaya antara renmai dan bumai itu tersambung lalu lebih banyak lagi ada pertanyaan yang lebih seknifikan dari Pak Iwana tadi utarakan Pak perhatian kalau lidah enggak naik atas bisa enggak nah ini kalau orang yang sudah sering belajar sana sini karena lidah enggak dinaikkan pasti pertanyaan timbulin seperti itu bisa enggak bisa hanya waktunya dan kendalanya itu lebih banyak oke ya cukup jelas jadi tujuannya itu supaya nyambung dinaikkan sama dinaikkan waktu kita dinaikkan dia turun ada jembatan yang bisa dilalui adalah dia lidah ini ada pertanyaan yang mau angkat tangan ini Bu Sri 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 Amah ya Bu Sri Amah silakan dibuka Bu Bu Sri Amah yang ditanyakan apa ya Pak saya kemarin itu sudah yang hari pertama itu latihan 30 menit 30 menit nah yang saya dapat itu kok pusing ya Pak ya dari kepala pusing terus latihan hari ketiga itu kaki saya terasa hangat tapi tidak menemukan sensasi yang di ulu hati Pak kesalahannya dimana kira-kira dimana Pak coba wajah Ibu bisa ditampilin enggak saya itu gaptek jadi prinsip jadulnya kalau latihan benar itu enggak mungkin kebawa oleh sakit kepala untuk tahap pertama mungkin waktu isap napas Ibu memperhatikan juga sehingga itu ya dibilang tadi saya bilang isi Ibu satu sedotan satu buangan itu satu siklus terus kepalanya agak gini bisa aja kepala ini gini bisa terjadi berat berat artinya pusing nah sekarang saya enggak ngerti apa yang Ibu utara kan hanya itu terus utarain kaki tiba-tiba terus hari ketiga hari kedua itu Pak hari ketiga ada hangat ke kaki dari kaki sampai ke lutut oke hari ketiga ke kaki enggak masalah enggak ada yang salah kalau menurut saya ya jadi kalau bisa kalau bisa saya lihat coba sepintas Ibu cara latihan enggak usah merem enggak di sini itu posisinya seperti apa lalu tembus tariknya seperti apa supaya saya bisa menilai kalau berkenan saya menang nanti japri ke saya langsung boleh oke oh iya ya oke makasih Pak berikutnya Pak Yos Pak Yos Diputra Pak Yos Diputra adung mic-nya dibuka Pak Pak Yos Diputra mic-nya dibuka Pak Pak Yos mic-nya yang di pojok pojok kiri dibuka Pak iya iya sudah sudah dibuka Pak malam malam Pak Pak darmojo Pak Yos saya ini kan kendalanya bukan kena gerd ini ototnya kan serang saya pernah meditasi juga tapi ya saya ikuti meditasi itu meditasi saya duduk diam bisa sekiri-kiri setengah jam cuma memang tidak terasa apa-apa dan memang di DRS ini tetap pencang pernah satu kali saya duduk diam badan saya goyang saya ngomong sama istri saya mungkin kamu ngantuk saya juga tidak tahu karena kadang-kadang kita meditasi bisa-bisa kita ketiduran terus sudah beberapa kali saya coba ini jadi saya masuk beberapa hari lalu tiap hari saya coba cuma memang belum rasa itu memang ada kendala apa lindah nempel langit iya ujung lidah saya nempel langit-langit lalu yang perlu dikasih jawaban yang ini bermanfaat bagi Bapak yang mana maksud saya apa saya ada salah sehingga belum terasa atau memang butuh waktu lagi saya saya suka saya sebelumnya suka latihan kikung kikung latihan kikung gini Pak ya oke saya ini sebetulnya ini tidak mau ini ya karena ini sudah banyak yang pernah belajar ini ono kikung kikung itu tai chi ya semuanya itu bagus masalahnya kalau sudah latihan satu fokus ke satu dulu itu anjuran saya satu fokus ke satu yang lainnya sementara diabaikan kenapa saya mengatakan begitu latihan kenci ini ini basic basic untuk hidup sehat basic Pak gitu ya kalau basic ini sudah kita sudah dapat mau belajar yang lain mudah Pak saya katakan mudah-mudah seperti Pak Iwanes itu terdahulu waktu pernah belajar ke Pak Jarod saya bilang belajar aja gak masalah kamu akan mengalami lebih cepat dari orang lain yang sama-sama belajar awal kenapa basic cukup kuat mau pakai pikiran tari nafas ini ono tujuh kesono otomatis karena basicnya kuat oke ya selanjutnya ini saya kasih petunjuk aja Bapak itu latihan dimana latihan jensinya kalau tadi dibilang pernah latihan jensi sama siapa waktu ikut di grup ini yang saya latihannya waktu masuk grup ini yang saya latihannya oke oke jadi Bapak sudah melakukan apa yang menjadi instruksi sudah Pak sudah kira-kira bagaimana embus nafas kata-kata disederhanain embus nafas perhatikan ulu hati udah tiap embus nafas perhatikan ulu hati kalau ada rasa di kaki maupun tangan mau dimanapun dia apaikan embus nafas perhatikan ulu hati dia akan dengan sendirinya yang di telapak tangan yang telapak tangannya nempel ke paha itu yang dia hangat dia dengan sendirinya si akan kembali lagi oke cukup ngerti tiap embus nafas perhatikan ulu hati tiap embus nafas perhatikan ulu hati kalau terasa di lain tempat itu ada abaikan gak usah dipikirin kita itu ada terasa di kaki kalau kita memikirin ada rasa si akan mengalir ke sana terus intinya di sana ngerti sudah jadi kembalikan aja embus nafas perhatikan ulu hati embus nafas perhatikan ulu hati udah dengan sendirinya nanti yang terasa di kaki maupun mana-mana itu tidak akan terjadi lagi oke diperhatikan ya berikutnya Pak saya ke Pak Tungkal Pak Tungkal dolong anunya mic-nya dihidupin Pak selamat malam Pak saya selama ini latihannya di atas ranjang bersilah coba boleh saat ini syatian saya sampai ke tulang ekor rasanya ada sesuatu Pak saya tanjian sudah saya rasakan saat ini di tulang ekor panjang atau tahap yang berapa saya enggak tahu Pak saya latihannya mandiri Pak menurut ini saya di youtube saja Pak semenjak november sampai sekarang berikutin ini Pak Janes Pak Janes itu ini Pak ini sudah masuk tahap berapa Pak Tungkal tahap dua tahap dua tahap dua mestinya sudah masuk ke tahap tiga kalau gitu Pak Bapak merasakan di bawah pusat ada rasa penuh atau gimana atau gimana kejalannya sudah sering mau kencoto ya Pak ada Sering Pak sering buang angin itu yang pokok tahap dua itu yang pokok dilaporin seperti itu jangan dilaporin laporin ketatih ke kepala apalah kalau buang angin itu paling sering Oke sudah sering buang angin lalu ada sesuatu yang sering timbul di bawah pusat kecuali buang angin saya enggak tanya buangnya kenceng enggak kenceng sekarang ada sesuatu enggak yang timbul ada yang mengalir ke tanggian bawah Pak ya itu karena tahap dua tapi di bawah pusat nya itu ada enggak sesuatu yang dihasilkan misalnya Pak koyok penuh Pak anget Pak ini Pak ono adan lalu ulu hatinya anget kalau turun ke tangan bawah Pak bagaimana anget kalau udah hembus nafas biasanya hangat dari ulu hati ke bawah Pak inilah kata lalu banyak meresapin konsentrasi tidak perlu lagi oke oke jadi yang terasa di atas tidak perlu di diabaikan laka sari gitu dah to the point ya di bawah pusat dia akan timbul sensasi sensasi itu bisa berupa koyok kembung koyok ada yang puter koyok ada pasir atau koyok ada apa gitu dah dia tidak akan bentar ya dia tidak akan jalan kalau kita itu bokus hembus apa sampai bawa pusat stop hembus apa sampai bawa pusat stop oke oke kenapa saya katakan demikian nanti fungsi tandien itu saya kasih tahu tandien itu ibaratnya membran gitu jadi kalau kita tidak stop dia akan ngalir kocor tidak ada penampungannya dari dari wluwati langsung ngocor kebawah ngocor kebawah nanti tidak akan selesai-selesai latihannya lambat akan tungguannya oke cukup jelas oke oke jelas berikutnya Mbak Rugi jadi tolong diperhatikan fokusnya mengalir ke bawah pusat stop kalau ada penut kaki goyang tangannya goyang tahan tetap cepat fokus lagi kesono dia akan hilang dengan kendirinya yang lain oke oke kalau kita pikirin ke manapun dia akan ngalir kalau tidak percaya silakan mencoba sendiri ya jadi yang kita butuhkan sekarang itu melatih menyimpan itu harus betul-betul ngerti baru cepat tungguan Pak saya di kaki goyang ini ini semua aduh pusing saya kadang-kadang gini kalau melatih online seperti ini jadi apa yang saya bayangkan itu tidak bisa melihat kira-kira gitu oke kita berhenti ke Pak Rudy ya ciri khas yang kedua ciri khas yang kedua kalau Bapak itu sudah bisa rasain mau pentut ini itu adalah sebagai berikut Bapak mudah tidurnya kalau biasanya tidak susah tidur tidurnya sekarang lebih gampang lebih pules itu artinya Bapak sudah masuk ke tahap tiga oke sudah ada kejala itu makan lebih enak tidur lebih nyenyak benar Pak makannya yang penting-penting tidak dilaporin ini ini Pak Yones pusing gue mundur jadi ini enggak bener semua berikutnya ke Pak Rudy kalau ngajar online itu mikir ini harus merasa otak pertanyaannya berlalu banyak kenapa enggak ngerti enggak ngerti dari awal itu apa ini sehingga itu harus bagaimana untuk ininya saya yang ngelatih dokter OS2 ini banyak enggak sulit sesulit ini gampang karena offline sabar sabar Pak sabar ya sabar memang harus sabar mesti nanyain satu-satu masalahnya ya kan nanyain satu-satu oh kok gini tanyain gini baru ngomong ini kan saya udah berulang kali di WA grup tolong jangan laporan di luar yang sudah ditentukan misalnya tahap 1 area luhuh hati fokusnya area luhuh hati enggak usah disinilah terasalah enggak perlu dilaporin enggak perlu ditangkepin akhirnya dia ulu hati terus ulu hati terus awal-awal sudah saya sampaikan Pak kalau ada sensasi macam-macam jangan heran jadi tahap 2 demikian juga busapas dari ulu hati mengalir ke bawah pusat bawah pusat isi apa tak ada Pak panas kaki telapai inilah goyang badan tidak diminta dilaporin diminta sensasi di bawah pusat tidak ada yang ngomong tambah bingung nanti kalau dicampur kayak kemarin lebih bingung lagi pengulanya kasihan makanya bilang bagi pesertanya itu dibatesin tidak terlalu banyak kasihan yang baru masuk dibagi supaya fokus mempercepat Pak Yohanes 14 hari 7-8 hari sudah beres ini yang datang rumah sudah satu lagi si Chris besok mungkin tumpah 5 hari masuk 6 yang kena car kenapa suasana komunikasi lebih cepat terus dasarnya lebih mudah dicernak kalau dari awal dibilang ini ini dibilang apaikan dulu supaya tujuannya apa dantain 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 supaya dia merasakan diri baru kita cerita itu biasanya saya offline itu begitu jalanin utarakan kesimpulan ya oke selanjutnya pertanyaannya selamat malam Pak Yohanes selamat malam cukup cukup jelas Pak selamat malam Pak Darah sama Pak Yohanes saya itu waktu latihan kalau cucu saya sudah tidur jadi jam 10 malam gitu bisa 30 menit 25 rata-rata 15 sampai 30 menit itu saya baru latihan kira-kira 6 kali itu ulu hati saya ini kayak ada yang neken gitu tapi waktu saya kan waktunya katanya harus 4 jam kalau 4 jam itu yang susah cari waktunya ngawasin cucu soalnya itu cukup untuk latihan sensei ini saya sih sudah merasakan disini ada perutnya neken terus perutnya itu jadi kaku kayak orang set up perut terus terus saya juga Pak ini saya selah ya mungkin Pak dan Poyof ini sebentar ya waktu itu gini Pak waktu itu akumulasi tapi bukan harus 4 jam jadi tetap pada tanggian yang diinstruksikan itu mungkin untuk tahap awal mungkin cuma 15 20 menit itu sudah bisa kena tapi nanti di tahap berikutnya tahap 3 4 5 yang sulit ke belakang makanya tadi di awal pembicaraan saya kita akan merasakan sendiri berapa butuhnya kita latihan jadi kalau kita di tahap awal kita sudah ampak disini cukup cuma 15 menit atau 20 menit oke tahap berikutnya jadi gak perlu harus 4 jam makanya saya saya sudah utarakan gak perlu jamnya yang dilihat Pak tapi yang penting sensasi yang Bapak reaksinya terhadap tubuh itu apa gitu loh jadi nanti jamnya yang bicara bukan saya atau Pak Danmoyo jamnya nanti Bapak sendiri jadi untuk ngalirkan misalnya di tahap 3 mau ke tahap 4 itu nanti Bapak sendiri yang yang ngasih jam nanti itu loh kurang lebih itu mungkin Pak Danmoyo tambahkan Pak Danmoyo oke Pak mungkin saya tambahin sedikit Pak ini kelihatannya gelisah nih kalau ngelihat WA yang lainnya masuk itu Pak saya kasih tahu takut takut salah latihan Pak salah tidak ada yang salah orang nafas kok lah kau ini menang belakang oke ya ngerti ya terima kasih Pak itu kesatu kedua tidak semua orang itu mesti 4 jam ada yang 6 jam 7 jam sesuai kebutuhan oke oke Pak Bu Lina itu terdahulu 4 jam 4 jam saya bilang Bu Ibu itu cah ya putuh ya putuhnya itu lebih dari 4 jam harus paksa dan ada kemauan 6 jam 7 jam baru cukup nanti kalau sudah selang 3 minggu 1 bulan tes pasti ada lebih banyak kelirinya oke cukup jelas enggak usah enggak usah gelisah mungkin Bapaknya tidak ada kendala ya 2 jam setengah sudah bisa lebih dari yang lain terapkan apa yang sudah digariskan sudah itu saja oke ya oke Pak terima kasih Pak Deddy Pak Deddy lakon menang belakang ya masuk Pak Deddy langsung Pak malam Pak Yok bersama Pak Dar yang saya rasakan itu ada hangat sedikit Pak di ulu hati tapi seperti ada yang keras itu apa ya kayak ngeblok gitu Pak kenapa ya pas salah karena awalnya itu saya salah saya pernah saya cek ke Pak Dar itu salah ulangi lagi dari awal katanya saya coba ulangi awal terus hangat terus ya itu ngeblok gitu Pak kenapa ya seperti ngeblok gitu dimana itu di ulu hati di ulu hati Pak ulu hati gitu yang lain enggak ada apa tahap pertama ya iya betul Pak oke yang kemarin masuk ke 2 poin saja ya Pak saya ulang ini ya tidak semua orang sensasi yang timbul itu sama oke Pak ya sudah sampai dari sini jelas tapi sifat energi C itu pasti hangat oke jelas jadi kalau enggak hangat asal ada sensasi itu dianggap sudah memenuhi karena kita itu hanya membuka jalur titik jantung menuju ke lambung oke bisa aja koyok batu bisa aja juga bergerak setiap orang sama persis enggak enggak ya kok bisa bisa aja kalau onderin Bapak sama saya sama mungkin saya bisa ngomong langsung cukup jelas Pak jadi itu kesatu kedua ya jadi salah enggak ataupun ini enggak enggak salah itu sudah benar iu nafas benar kok ya jelas itu ya sama hanya sensasinya aja yang yang berbeda oke Pak ya tadi kalau mau lebih pasnya lagi yang apa yang saya tadi katakan itu Bapak supaya yakin buka di mbak google yang namanya sensasi di wisin-isinnya Bapak baru ngerti oke ya Pak baca di mbak google aja sensasi itu apa supaya bisa memahamin apa yang selalu dikatakan disini itu bukan reaksi tapi sensasi yang timbul secara alami ya kalau Bapak timbulnya itu ataupun koyok batu iya wajar wajar oke tapi di air ini lu hati ya cukup oke berikutnya buria ya apa ikan aja ya Pak ini kok geresek yang ngeblok itu diapekan aja ya yang ngeblok diapekan maksudnya Pak ini masalah ngeblok masalah apa itu kan sensasi tiap orang itu berbeda Pak jadi itu mungkin Pak tadi bilang mengblok tapi yang lainnya istilahnya itu makanya saya dari awal tidak sampaikan jangan heran kalau simul sensasi macam-macam tiap orang berbeda asumsinya ada yang ngomong seperti dua kuat ada yang ada yang ada yang ada yang apa itu tiap orang itu mengutarakannya berbeda berikutnya Bu Ria ya Bu Ria iya Pak soalan-soalan Pak hari ini kita nggak ada usah Bu Ria kurang jelas itu mic-nya Bu mic-nya kurang jelas mic-nya kurang jelas Surya iya udah Pak udah Pak iya jelas iya Pak kita hari ini malam ini nggak ada tetap muka langsung praktek ya Pak ya karena saya baru sama belum 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 tahu tangannya jarinya yang mana terus lidahnya gimana terus bagaimana duduknya bagaimana tegaknya gitu Pak saya pikir tadi hari ini kita bisa tetap muka dengan melihat langsung posisi tubuhnya gitu Pak apa nggak ada takte Pak hanya tanya-jawab aja Pak sudah di depan tidur masuk karena dulu yang terlalu 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 iya Pak saya ikutin juga Pak saya baca juga cuman saya pikir tadi Bapak bisa melihat apakah betul atau salah gitu terus satu lagi Pak itu kita melakukan meditasi sebelum makan dan sesudah makan ada jaraknya nggak ya Pak ada ada kesabaran yang sehat yang tak penuh saya coba dikantai Pak 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 Silahkan jawab Pak. Ibu ini juga gelisah juga, masuknya karena terlambat. Cut ke saya nggak masalah, saya bantu. Perincipnya ke satu itu. Bila perlu video call, nggak masalah juga. Jadi latihan cerci tidak boleh kosong sama sekali. Artinya perut kosong. Yang kedua, porsi makannya cukup 60% kalau mau latihan. Jeddah waktunya minimal setengah jam sampai satu jam. Terus kita latihan. 50-60% makannya. Porsinya. Jeddahnya setengah jam sampai satu jam. Baru kita latihan. Saya lanjut ya. Supaya nggak ada nanti pertanyaan lagi. Sesudah latihan, tidak boleh minum air langsung. Biarpun itu bukan dingin. Nunggu jeddah kita. Nunggu jeddah kita. Nunggu jeddah. Baru minum. Karena tenggoroan kita itu pada selesai latihan masih panas. Oke ya. Cukup. Oh. Haus terus pak. Bagaimana pak? Tadi saya minum terus tadi pak. Kering. Haus terus. Boleh minum langsung ya? Itu ada suara lain ya. Mungkin Nenu. Kalau nggak ada pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan lagi. Mungkin ada pertambahan lagi. Pak Danwoyo. Ini tidak ada yang angkat tangan. Pertanyaannya juga sudah terjawab semua. Pak. Satu lagi pak. Pak. Oke. Kalau sudah nggak ada pertanyaan. Mungkin untuk pertemuan kali ini. Ini kan untuk pengajaran satu sama dua. Saya rasa sudah lengkap sekali. Jadi kembali saya harapkan tidak ada lagi yang membeda-bedakan antara ada pertanyaan lagi, Pak saya pagi Wim Hof, malam saya cenci mau apa, itu saya kembalikan ke pribadi masing-masing. Karena ini kita adalah satu tubuh di pola hidup sehat, saling dukung. Jadi dengan cenci ini juga perlu yang lain. Jadi pola makan juga, pola tidur juga, ini saling dukung semua. Juga banyak dokter masalah untuk lever makannya apa, diabetes makannya apa, yang jelas cenci ini hanya melengkapi. Jadi saya terima kasih banget dengan Pak Jarot. Jadi Pak Jarot juga terbuka dengan semua metode. Dan saya utarakan lagi, saya nggak bisa mengajarkan ritme. Jadi berkali-kali saya jangan dibandingkan, kenapa kok nggak bisa ritme? Kenapa kita nggak sum penuh? Kalau meditasi, kalau setahu saya di tempat pelatihan, kita hening bersama. Jadi rambut diredupkan. Apa yang kita harapkan dari sum bersama? Kalau kita memang offline, itu memang suasananya saling mendukung. Jadi suasana meditasi, mereka yang belum biasa meditasi, akan terbawa dengan situasi meditasi. Tapi kalau kita offline kan nggak perlu kita sampai 4 jam meditasi bersama, pagi bersama, nanti kita akan hening bersama, akan percuma. Kita lebih menguatkan di WA Group seperti kemarin, saya harapkan dengan penjelasan Pak Darmoyo jelas. Jadi jangan sampai meluas ke kanan-kiri. Jadi kita ngomongnya ini nanti keluar pelangi, keluar sinar putih, keluar apa gitu ya. Kita juga menghargai ilmu-ilmu lain ke sana, tapi janji betul-betul untuk kesehatan. Jadi kita harapkan jika saya dengan Pak Darmoyo sosialisasikan kita, kita usianya sama-sama di usia sedia ini, kalau bisa ilmu ini diperlukan untuk mereka yang membutuhkan, orang yang sakit bisa bersehat kembali. Seperti pertama yang saya sampaikan, kita akan bertemu sampai usia 100 tahun. Itu adalah semboyan dari Profesor Risiobo. Terbukti belionya meninggal di usia 102 ya. Jadi kalau kita ciptakan generasi baru, kita meninggal bukan karena sakit, tapi kita meninggal karena tua. Kita usia di tangan Tuhan ya, saya juga nggak tahu kita meninggal gimana, tapi kita harapkan dengan pelatihan ini, kita akan meninggal di usia tua tanpa sebab. Itu yang anu. Jadi perlu diketahui cenci bukan obat. Ini jadi cenci adalah energi dari kita, untuk kita sendiri, untuk imun kita sendiri, berhasil tidaknya bukan saya atau Pak Darmoyo. Jadi berhasil tidaknya itu adalah dari diri kita masing-masing. Saya berterima kasih banget pada Pak Jarod antas fasilitasnya, juga kesempatannya. Saya bisa bertemu dengan macam-macam orang dari manapun juga. Jadi saya pada waktu webinar yang lalu, yang kali ini juga ada yang dari Australia, dua orang. Yang lalu ada dari Thailand, ada dari Malaysia, dari Singapura, juga banyak yang lalu. Yang WA ke tempat saya. Jadi sempat belajar. Mungkin pertemuan malam ini, kalau tidak ada pertanyaan lagi, bisa kita tutup. Selamat malam. Terima kasih banyak Pak Jarod, Pak Darmoyo. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Juga terima kasih buat Bapak Ibu yang mau belajar cenci, juga mau meluangkan waktunya untuk kita belajar bersama. Mungkin bisa kita akhiri. Selamat malam. Sehat-sehat. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.